Pemirsa petugas saat gas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur Membubarkan sebuah hajatan pernikahan yang digelar oleh seorang aparatur sipil negara Pembubaran hajatan tersebut karena telah melanggar aturan PPKM darurat Akibat banyaknya tamu yang hadir tanpa protokol kesehatan Hajatan pernikahan di Desa Kanoman, Kecamatan Cibobar, Cianjur pada Rabu Siang Terpaksa dibubarkan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Hajatan yang digelar salah seorang aparatur sipil negara yang diduga telah melanggar aturan PPKM darurat Selain banyaknya tamu yang tidak menggunakan masker Juga dalam hajat pernikahan tersebut diringi dengan hiburan organ tunggal yang memicu kerumunan orang Tugas langsung memberikan sanksi tipiring terhadap pemilik hajatan Untuk segera mengikuti persidangan di pengadilan negeri Cianjur Sementara diakui oleh pemilik hajatan, ia menggelar hajatan tersebut dianggap sudah memenuhi prokes COVID-19 Namun ia juga tidak mengetahui akan aturan PPKM darurat Sehingga ia mengaku bersalah dan siap menerima sanksinya Sementara itu menurut petugas dari kepolisian, berdasarkan Perdaci Anjur Pihaknya telah membuarkan sebuah pesta hajatan yang dianggap telah melanggar aturan PPKM darurat Sehingga pihaknya secara tegas melakukan tindakan dengan cara membuarkan hajatan tersebut Peraksanaan hajatan dengan hiburan organ tunggal menjadi pemicu kerumunan warga Sehingga pihaknya bersama pihak yang lainnya langsung membuarkannya Pemilik hajatan merupakan seorang guru dan pihaknya langsung memberikan sanksi tindak pidana ringan Untuk segera disedangkan di pengadilan negeri Cianjur Heris Dewan, Bandung TV